sholat limang waktu, rasa hangel-hangel, ngomong ini karena sholat sunnah malam panah kalau belum, belum, belum sholat limang waktu, apa jamaah mari ngaji, bapak, ganjaran jamaah, seorang bangat tidaklah, saya suwira ngaji, suwiranya apa, di sekitaran apa ada virus, rasan-rasan, hibah apa-apa kendurnya ada masalah, ada masalah, semangat makanya kata rasulullah sallallahu alaihi wassalam likuli amalin sirrotun, walikuli sirotin, fatratun Alhamdulillah wa syukrulillah dan pun nika kita sedaya sakit hatir, sakit kempal dan menika majelis, kumpul bareng-bareng lumpuh puluhan ribu orang berkumpul dengan keadaan yang berbeda-beda, saya yakin perjuangan panjeningan kesini itu pasti dengan susah payah ada masalah yang mengangkat ketat isu kalau beberapa waktu jam sepuluh nopo sholas wawupun nenten ibu-ibuk pun dilem-tilem lengriki dan mungkin ada beberapa orang yang biasanya nutup toko wimang bengi malih maju sore onokalane sing rela meninggalkan kerepotan-kerepotannya kesibukan-kesibukannya tapi saya yakin perjuangan panjenengan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat kepada Allah, untuk munajat kepada Allah insyaallah dipun ridhani dinding Allah subhanahu wa ta'ala mungkin-mungkin jadi sebab uribi panjenengan ini tambah barukah tambah toto, tambah padang padang atini, padang pikiri aminallahumma amin untuk mengawali kegiatan puniko mumpung tak seyak menten diri ngantuk toh sarang-sarang gak ada di fikir di fikir bareng-bareng diniati ngelakoni perintah Gusti Allah iling karena Gusti Allah karena saya yakin semua yang hadir tidak semua orang yang biasa ingat kepada Allah bener-bener karena saya yakin semua orang yang biasa ingat karena Gusti Allah ada kalahnya kadang ingat, ada kalahnya kadang kurang ini loh, mau ikir bareng-bareng al-zikru khayatul kalbi uang itu yang gelap di fikir hati yang petang, hati yang mati ini malih urib buat menawa kayak kulau ini, hati yang atas hati yang mati muka-muka malih urib muka hati ini urib, nyambut saya benak gulik duit benak ngapain buju benak gulik buju benak nyapa-nyapa benak gitu lho uang itu yang sumpah bisa nyambut gimana? macul aja bisa ke pacul jempolannya gimana? uang yang sumpah ngomong bisa kleru uang yang sumpah ngeden aja juga matu-matu nah, apa itu? koproh wilekasan mari ngalami mas Alhamdulillah, dalu pun ini ada sound yang menghidmah ini ada 4 sound G3S Audio 3S berarti 3S Audio JSL Audio AK Music GLI Glidik Glidik Audio wis muki-muki sound-sound ini soundnya tambah barokah ngerjeknya ini muka-muka orang dadek ini utang amin Allahumah amin aku berarti kira-kira bareng-bareng ngantinya ngerib ngajian muka-muka padang nah aku ngerti susah-susah hilang yang penyakit penyakitnya hilang karena itu beberapa orang ini sanjang ini mlebu ngaji muka-muka 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 bukan karena kehebatan saya mungkin karena ikhtiar muka-muka tapi jika berasal atau merasakan ini dari pada di rakti yang ini penyakit membukui kanker membukui gagal ginjal membukui jantung lain seolah waras bahkan Alhamdulillah nih loh sing sirai sakit di sini Nadia Diana Alhamdulillah Diana kemarin sudah disambangi sahabat kita anggota DPR RI Partai Nasdem Pak Nur Hadi Pak Nurhadi sampun menyambangi tengdalemi Mbak Diana setelah itu Insyaallah kedepannya ini akan proses operasi gratis nah ini baru kain dunggu panjangan gitu jadi padahal Pak Mas Rum betul siap tondik ini diri siap biaya dan sebagainya mulai kok ini Alhamdulillah itu rezeki kau tulur-tulur bitung juta marikwi disambangi Pak Nurhadi Insyaallah akan proses operasi singapun kepalanya sakit kelihatan besar nih hidrosipalus ini hidrokoko ini degan nah ini ini tidak ada hidrokoko? hidroponik itu apa? pupuk ya paham pintar lumayan hidrolik cucian malah pikiran diri dan itu anjan ya Alhamdulillah hidup ini senen senen malam selosok ini kegiatan-kegiatan yang ini ini senang so, ya sing seneng akeh, ya enek sing raseneng barang artosipun apa? yang terpenting gimana kegiatan-kegiatan seperti ini bisa membawa dampak positif pada diri kita karena itu uang itu ya orang lainnya, kalau terus kenceng, ibadah, terus buat itu sakit jadi kan nyambut-kegiatan, saat ini sergeb seminggu-minggu sergeb, sebulan sergeb itu ya mesti enek masa-masa fatroh masa-masa apa ini? fatroh, orang semangat itu mesti enek, kendur malas, ya cara bahasamu enggak emut emut sirah apa ya? enggak ada yang ada nah ini ada yang temen tamu-tamu lalik kalau sebut ini, ini adalah Pak Ajihandi ini rencang saya mengalami umroh akhir Ramadan sahabat saya waktu ke Palestina, ini Pak Ajihandi sebelahnya Pak Ajihandi, sarungnya yuk, sami ini dari Lamongan Pak Ajihandi, kalau sebelahnya yang kupiah putih itu Kang Tolib namanya sekarang dirumah jadi kiai ini Pak Tolib ya itu Tolib ini, yang kupiah putih itu pakai kacamata itu dulu yang khidmah dari Akan Abah Kauloh Abah Khalid ini ini aku sing derek ini Kang Tolib ini, keku hati ini Kang Tolib ini saat ini di rumah sudah dikiai, jadi bagian ini ini wangi-wangi derek ini bagian derek ini apa, ngindangi sawah ini Pak Tolib jadi derek ini Abah derek ini Abah saya ngindangi sawah derek ini Abah saya kadang ada mantanan soan mbah saya itu semua itu pedahan montor Abah saya benar atraksi kalau saya naik mobil itu enggak ada keawalan barang itu orang Abah saya, montoran legenda tapi beng sini orang tahu mesti dikenalkan selulup beng sini iya, nggak tahu tak ada tesi tak percaya Abah itu montoran dari grup legenda tapi beng sini dikenalkan selulup jadi menyimpan duit kadang ada sarung, ada kopiah ya berarti ada yang menemukan Alhamdulillah ini di rumah akhirnya berkah sudah dikiai Pak Tolib ini tadi bawa rombongan satu piece dari Semarang Semarang ini tamu-tamu yang lain ini ada Simbah Mas Alim ini siapa ini yang tatunya penuh ini Gusti 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 nanti mau ngasih hadiah saya lukisan bakar ya itu oke Alhamdulillah Simbah itu Yohansor Yohansor Marginal ini apa pak Pang anak pang pang in love anak pang ini kan pang pang keringan ini ada Mas Haji Yuga ini ada Abah Yasin sebelah saya di Habit Wong Top kemudian akhir-akhir ini menyambut kemudian orang ini profesi ini kan berlaku-laku kemudian Pak Haji Andik ini diang dinas kemudian dianggung ini Wira Wiritrutratan Wimang Wiritan penggayaan ini kemudian penggayaan ini kemudian 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 penggayaan ini artinya orang itu mesti masa jenuhi masa fatra ini cara bahasanya cacah memang makanya Wintan Rasulullah SAW likuli amalin sirotin likuli amalin sirotin walikuli sirotin fatratun setiap amal ibadah itu ada masa semangatnya dan setiap masa semangat ada masa malasnya ada masa malasnya jadi setiap ibadah mesti semangatnya jadi kalau jenengan kadang sholat Tuhan biasa tidaklah apa itu oh semangat biasanya orang rakaat malih papat kadang mah 6 barang sholat limang waktu itu rasanya ngomong ini sholat sunnah malam sholat limang waktu jamaah mari ngaji bapak ganjarannya jamaah so semangat tidaklah suwira ngaji suwiranya apa sekitarannya apa ada virus rasan-rasan ghibah apa apa kendurnya semangatnya makanya kata Rasulullah SAW likuli amalin sirotin walikuli sirotin fatratun setiap masa ibadah itu pasti ada masa semangatnya dan setiap masa semangat itu pasti ada masa malasnya fatroh roh di awang-awangan roh di ngeluh yus ngonteniku fa mengganat fatratuhu ilah sunnati fakot aflaha lah kok uwang wiman nalikanin ibadah kok menemoni masa-masa fatroh wiman masa kendur masa malas ini yang paling sahaja kalau keda peripun nah itu udah dipelajari kok kalau ini dilalah nyambut gaya itu ada ibadah dilalah nyambut gaya semua manggat wah teng 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 isu tangi manggat konsisten manggat dilalah kok moro-moro malas moro-moro peripun nah nalikanin malas ini dari odawi kancing nabi fa mengganat fatratuhu ilah sunnati fakot aflaha sopowonge barang siapa yang masa tidak semangatnya atau masa semalasnya itu tadi dia arahkan untuk melakukan sunnah-sunnahnya rasulullah maka fakot aflaha dia adalah orang yang beruntung wong bejo lah dan sebaliknya bahwa mengganat fatratuhu ilah hoyri dhalik barang siapa yang masa malasnya masa malasnya ngibadah masa malasnya nyambut gaya itu memang kok di gaya sakliani ngelakon di sunai kancing nabi fakot halaka maka dia tergorong orang yang sungguh telah binasa artasi pun apa bejo-bejo ini pancing kan mungkin lagi bosan-bosen kesel di rumah nyambut gaya kesel ngarit bengindilah lah enak kegiatan bahkan tidak hanya sunnah tapi disini adalah melakukan kewajiban perintahnya Allah hingga bunyi kok golek ngil ngilmu apapun atau healing berikutnya yowes ini ketaraan aku kok rojok sumpek mangkat di sorsingkone ketawan salat ini padang nah itu alhamdulillah bedanya di uang itu randuwi pelarian leka sumpek jipek masa fatratuh itu memang mudok malah melayu ini 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 sunnah-sunnahi rasulullah ini fakot halaka maka binasa ini 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 kesel-kesel ini aku ini apa kurang karaoke ini ini nyambut gaya malih kaya ini apa suwi raja lc ciloko ini itu kancing nabi loh panutana edkab itu 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 menunggu paling itu kancing nabi itu 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 kancing nabi itu itu ketika itu ini apa 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 itu enak ya bukaknya biasanya rambutnya putih itu jadi itu nyambut gaya kaya rasa-rasa malah apa ini anggure kurang ya apa ini jamunnya kurang ya masuk bener kadangkan uang ada semisal reseller reseller semangat 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 ini apa apa ini aku kurang merel apa ini kurang mendem ini 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 keringan kancing nabi ciloko maka kamu menciptakan poin-poin untuk celaka pada hari-hari berikutnya na'udhubillah amin tapi kok nalikannya fatrah duh piyikimang bos wis lerense eh tapi leren mukwimang kok gunaknya dihasing positif syukur-syukur yang berhubungan dengan sunnahnya Rasulullah s.a.w. takut aflaha kamu adalah orang yang beruntung artinya kamu menciptakan poin-poin keberuntungan dihari-hari yang akan datang kau selagi gak penak-penak eh minimal muter youtube ngaji deres apa minimal selawatan ngurungoknya saudara sehrul as'ari rahimahullah ta'ala iya dah marikwi nek rangono nyapo ngakoni sunnah-sunnah kanjeng nabi apa ini kan apa malah susah adus marikwi deres quran marikwi wiritan marikwi sholat ini orang yang beruntung yang berat lalu membuat jika lagi kebanyakan di wajib di 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 penduduk yang kebanyakan itu di kebanyakan aku ini mokok, aku ini mokok, orang kok ngaji ke arah utakku, ke arah utakku, ke arah utakku mboten aku mokok karena saya menghindari, oh, kamu menarikannya utakku ini pegawai, utakku ini mikir apa, malah ngomong ini mboten aku mau agar tidak manut apa yang menemukan utakku, karena kadang aku ya kena-kenaan Dewi jadi mari nyesu-nyesu, babi kita, sabar latakduk, ini nomboha ma'ana, alhamdulillah lami lho panjinan sedaya ngaji tembriki, sing padang, happy, surau sahadikai jipek, pokoknya bahagia mungi-mungi sedaya jamaah ingkang rawuh, jamaah sabulu tawbah seluruh dunia di tektir kalian, Allah bahagia dunia akhirat, amin allohumah amin aku saat ini ada masalah nyambut kaya, ini aku mau ada masalah edemales melayu sing ngapi, melayu ngelako di sunai kanjang ngapi kesel ngarit, kesel ngapaini sapi ini aja kok malah bernuh sapimu kok bandung ini rangunu, kadang kan nenek tuh aku bernyata tau ngingu kewan masalah kadang malah, kalau itu pegel-pegel diwidiopeni ralem lu, kok wapak indah sih lah ini ini orang bener berbicara ini, jenengkan kuih mau apa 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 solawatan yang ngarep sapi apa bar kuih ponderes apa 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 apa, eh? lah Gus, tapi kalau ini aku nyambut kaya, saya memang sifat roh tidak mengerti hal yang positif kalau ini aku kesel ini, saya juga tidak mengerti hal yang positif aku bener-bener nanti, Gus, masih ada yang diaturan, itu bener-bener nanti tapi apa, nyambut kaya, ini panggah gagal, gede modalnya gede, bisnis kaya gede tapi apa, Gus, kok panggah murat marit ngerti ini apa tak kaya resep, rungok nabeng ini karena kaya gede bisa nyambut kaya apa urung nah kalau ini aku jeneng nyambut kaya masalah, modalnya eme-eman jeneng ya, luar biasa kalau tua-tua bisa mwening ini promosinya bisa mending, marketingnya bisa mending, konsumennya bisa enak tapi itu apa, Gus? cemen dan gemboten, dadek nemumet iyo iyo sebenarnya apa yang salah dalam bisnis saya? pernah terbesit pikiran ngonten itu nama-ngonten? sering kok? wah gaya mau kaya pembisnis tenang tak antem gini kalau al-fakihu rahimahullah ta'ala tidak mendawakan kalian ahli faqih ulama ahli fukoha ulama fukoha ahli fukoha ulama fukoha ahli faqih ulama ahli fukih da'wakan man aroda'ayyakun agas buhutai iban barang siapa yang menginginkan pekerjaan atau usahanya itu baik atau katakanlah barokah kok jeneng aniku aroda'ayyakun agas buhutai iban pengen aku nyambut gaya si ngapik ibi itu jani itu coro tata nani malam selosoknya itu halal coro aku ngingung sapi ya halal man aroda'ayyakun agas buhutai iban ini uang ku imang kok pengen bisnisnya api barokah maka jagalah lima perkara dalam pekerjaan ini panjena lagi kena tinggi evaluasi krono hasil akeh belum tentu menjadikan hati kita tentram hasil yang banyak usaha yang besar belum tentu menjadikan hati kita tentram tapi sedikit yang cukup terkadang bisa membuat bahagia daripada yang banyak bener no mbak ten limang perkara yang dikudu dijoga bagi seorang pengusaha pembisnis lho Gus wong ingung sapi termasuk pembisnis lho pembisnis pak ya pernah pembisnis luar biasa wong ingwedus pengaritan bisnis atau tidak bisnis woi orang bisnis nek mocorang GI bisnis jadi seandure bisnis bisnis GI BE bisnis jadi seandure woi yu percaya tamu ini nah yapi percaya woi woi orang ingung sapi woi orang ingung bisnis bisnis iya bisnis hahaha bucah model ini apa LMS apa LMM halah rungok ini diwi awaluha allayu akhiru say'an min faru idillahi ta'ala li ajril kasbi janganlah janganlah mengakhirkan satu pun dari fardu fardu atau kewajiban kewajiban Allah karena kesibukan nyambut gai ini panjana bahasa indonesia bahasa indonesia orang jakarta yang rungok ini ahli fikih mengatakan fa'alaihi ayyahfadu khom sata asya' jagalah lima perkara salah satu dari lima perkara yang nomor satu apa awaluha allayu akhiru say'an min faru idillahi ta'ala li ajril kasbi janganlah mengakhirkan satu pun dari fardu fardu Allah atau kewajiban kewajiban Allah karena demi pekerjaan atau usaha panjana poin nomor satu orang Jakarta ngerungoknya manduk-manduk paham dengan bahasa ikan lho pak bila-bila Garuda bisnis lihatlah tema malam hari ini bis orang bisnis lho bisnis kalau emak-emak laris-laris kita toko pun kita lengkapi Masya Allah kita renten kita kita mulai kecap kita mulai kecap sampai ini kita mulai rokok sampai ini kita bahkan sampai foto ini kita boleh dong ya ini ini kelasnya buatan bisnis tapi bis g.e. ya Allah quis orang tangsoyonya ke duit malah duit gak kecegah padahal bis nah ini terus pripon solusinya nomor satu janganlah kamu mengakhirkan satu pun dari fardu-fardunya Allah meninggalkan satu pun dari fardu-fardunya Allah karena pekerjaan panjenengan, nah digerayai se, awak edwi ini tokohnya gede, ini sudah benar nyambut gaya ini gede marketingnya, toto reselleri toto, wisbe benar, cuma digerayai, karena repot nyambut gaya, solatmu ke daerah teranapora, benar kadang uang lekas enek uang tuku, duhur padahal, mentek, jam lor, lekas punjul, mendekati ngasar duh, ikijek enek uang tuku beras eman eman akhirnya solat ditinggal ini, akhirnya di gua pun enggak enggak ngasar akhirnya mundur mana, mundur mana, tapi masuk solat orang kadang zakat itu lali duitnya wakih, yang sorokan wakih akhirnya zakat itu lali sudah orang ngepon malah tansoy duit-duit pelitnya tansoy tam bambah orang itu enggak pun telingkang kata eh lalu telingkuloh mulaknya panjen wiklas bisnis tapi bis ojo pisan-pisan ngakhir nih perdu perdu negus di Allah demi pekerjaan panjen nyambut ke 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 sawah yang womba panen ini di pepe jagung pari ini bisnis tapi apa ini hasilnya orang itu ternyata selesai kadang solat limang waktu sampai tinggal tiba ngepon panen lali pisan zakat-zakate sudah malah lali kabe ene akhirnya yang nyerim peti ene yang sikile keblekan tengki semprot yang jempolan keblekan diesel yang mari kuingin cem cewek dibek kancane akhirnya orang mantan tapi mantan orang pintar malih to lol mending lanjut paham paham poin pertama artinya apa nyambut gede kaya apa oleh tapi pengen napi pengen barokah orang kalah kalau bisnis cilik tapi duit yang lumpuh jangan satu pun partu-partunya Allah kamu tinggalkan demi pekerjaan panceng karena jalur langit secara logika pasti lebih cepat daripada jalur darat lalu itu kenangan pak Surabaya Pirangjam bandara Anjari orang setengah jam lekas munggah nyelurut nguh oke ini tahu jadi lekas take off ya munggah take off langsung landing jadi menginggati gunung nguh tak tak kediri Surabaya telung jam artinya jalur langit lebih cepat daripada jalur darat lalu apa kok penggambik ngurusin nyambut gaya yang di tingga berarti to ngapun ini ini pengantar ini lue lorong kalau yang buri salah kamu bagaimana yang saya ngong kan sopo bahas bisnis lanjut ya jangan sampai mengurangi fardu Allah dalam bekerja ojo kok kurangi pak wisto kok menyambut gaya menyupir dilalah kok nyupir yado sudah lah ya ya sholat nyambut yang tinggal sholat orang kok ngotor jamaah harus akhirnya cakruk panggah ini apa biasanya supir-supir ini begasi ya ya sholat apa lah loh terus misal jaraknya jauh ruksoh-ruksoh keringanan dikasar apa bareng boleh itu ilmunya Allah dikasar papat malih loro oleh ini apa lho dikong Islam ini enak banget tapi dikong malah ngentol malah ikat itu aku aku jih cek hah 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 kunci kesuksesan nomor loro jih tulis hah 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 wasani layu dia ahadan min hol quillahi ta'ala li ajlikas bi jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan awak ketarani jurakan biarang barang semua ini kamu dapatkan tapi ternyata dari apa yang kamu dapatkan kamu menyakiti hati dari beberapa makhluknya Allah ini yang menghambat kesuksesan kita dan keberkan berizik itu contohnya beri pun gos nginguh sapi teluk ngarit ini sawah suket diwet di lalai gajah tangga ini ruk 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 ini bisa bisnis ya brak jajah moro ya Allah laku ya butuh ngarit kok ini apa ini jiko ya Allah ini mesti uang bisnis ini ya brak ini mesti uang bisnis ini apa ini bisnis ini ketarani dodolan tapi menyakiti makhluk-makhluk Allah yang lain dodolan promosi di pasar tapi di lalai di tonggone payung dibisi dagangan ini elek ini 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 kadang malah kebacot bareng gulik dukun mengangkat di gunung kawipucuk langit pas gulik dukun apa ini pincaranya lekas tidur bosok apa menyakiti hati dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala nyambut gaising model koyok ini tidak akan mendapatkan kebaikan atau kesuksesan dari Allah subhanahu wa ta'ala simple apa bekerjalah jangan sampai memakan hak orang lain bahasanya kentus ojo mateni rizkine wong li li y'all selamat Terima kasih telah menonton!